Di antara segelimpah orang di luar sana, sedikit yang membuka telinganya untuk mendengar, membuka mulutnya lebih cepat dibanding kereta api, dan menutup telinganya sesifat pesawat. Sifat yang menjadi sebuah kebiasaan bagi banyak persona. Namaku Tara, dan ini adalah sebuah prolog untuk epilog bagian kecil dalam hidupku. Selamat menikmati. Silahkan. Kami sangat berterima kasih atas kerja keras Anda selama ini. Tetapi perusahaan ini akan berubah dalam skala yang sangat besar. Saya tahu Anda memberikan kerja yang sangat terbaik. Tetapi, maaf. Yang terbaik, saya bekerja di perusahaan ini sudah 12 tahun. Itu adalah seperempatnya hidup saya. Saya baru mendidikasikan hidup saya untuk perusahaan ini. Dan hanya dibayar dengan maaf. Seharusnya Anda masih berterima kasih karena saya masih memikirkan Anda dengan memberikan pesawat itu. Semenjak hari itu, ayah hampir tidak pernah bercerita tentang apa-apa. Ia selalu pulang dengan tangan kosong. Mama mulai bekerja untuk menggantikan ayah. Tapi, tak jarang mereka tersulut emosi hingga bertengkar. Lama-kelamaan, emosi dan argumen jadi makanan sehari-hari rumah kami. Mas, ini uang bukan perkesan naman aku. Tapi untuk bayar uang SPP Tara bulan ini. Nama keluarga kita mau taruh di mana? Kalau teman-teman aku tahu kondisi kita kayak gini. Mungkin salah kamu yang beli barang-barang nggak berguna. Ini salah aku, Mas. Aku yang bayarin uang SPP Tara bulan lalu. Kamu cuma bisa main sama nambah utang keluarga kita. Kamu yang nggak becus buat cari kerja lagi. Apa maksud kamu? Kamu itu perempuan. Kerjanya di rumah, ngurusin Tara. Tahu apa kamu tentang kerja? Aku kerja setiap hari. Ngejualin kue-kue kecil yang bisa ngaslin duit. Nggak kayak kamu. Yang biasanya ambil duit aku terus kamu taruhan. Kerja aja padahal enggak. Kamu sadar diri, Mas. Bukan harga diri yang paling penting sekarang. Dah! Terima kasih. Tes Tara udah mau berangkat. Tara mau berangkat, Mas. Uang yang kemarin memang kasih masih ada. Masih, Mas. Biar ada. Hati-hati ya, Tara. Dia berangkat, Mas! Kayaknya! Bayang di sekolahan aja! Ya itu dia cara mengkritik yang benar Sekarang tugasnya Tugasnya berkaitan dengan apa yang kita menajari Nah tugas kalian disini itu Menkritik suatu karya semi Yang menurut kalian mengandung makna bagi hidup kalian Nah salah satunya itu Contohnya ada di Ibu saya udah buat sih Cuma ibu gak lupa Jadi saya jelasin aja Dentang sebuah karya semi Nah karya semi ini Karya kosman Karya ini dipajang di instana kepresidenan Bogor Jadi judul karya semi ini namanya keluarga kami Iya nih kayaknya bokap gue bikin gue depresi Baik banget ya Banyak waktu itu Masa mau ngasih nama restorannya Lelet Naya tuh kalau temen-temen gue pada Lihat gimana bisa di rumah lagi mau bikinnya Barang nihime Akhirnya beli Jangan orang Ada dari Taras Tentang Taras Aya Cepat banget Aya Ayo Barang Bisa Dari mana aja semuanya banget Itu tadi nampaknya tetap semua Kenapa kau nangis, tiba-tiba? Ih jangan tanya dulu Maaf gua ada pertanyaan Gak berapa usah dia ya? Udah gak apa-apa Lu terangin dulu aja Tad, matanya kayak susah Gua gak nyaman ngomongnya Tapi sebenernya, kalau misalnya gak mau diomongin sana gak apa-apa Jangan dipaktain juga Eh, si Ara tuh suka sama Tara ya kayaknya Alam ya? Iya, ketua kelas kita itu Emang ini gak baik Tadi kan bantuin Tara Eh, Nay Tara kemana deh? Itu, lagi kebuahin Patutnya gak enak gara-gara perjadian tadi Emang kenapa sih si Tara Kok tiba-tiba pas sakit gitu Nenis juga lagi Iya gue juga gak ngerti Masa tiba-tiba jatuh gitu Aneh banget gak? Apaan sih? Mau sayang tan gitu Atau gimana deh dia Iya kalian Bukan tertutup juga Masa Bagian Coba-tiba sih Tiba-tiba habis gitu Iya woi Kayak Hahaha Elah udah Kasian Tau Jalan-jalan Eh Tara, udah gak apa-apa kan? Iya, sorry ya Iya, gak apa-apa Pada siang itu Pada siang itu Aku mendengar mereka tertawa Tapi Mereka tidak perlu tahu bahwa aku mendengar Biar saja terpendam Yang penting aku masih bagian dari mereka Sore itu Naya mengajakku ikut pergi mengerjakan tugas seni bersama Mereka masih mengajakku berarti Aku masih bagian dari mereka kan? Sore itu kenapa? Ya gimana? Atau nih yang ini yang Bisa ini Bisa ini Sampai jumpa Oh Ibu Uh Terima kasih. 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 Btw, udah jam segini nih, cabut yuk. Eh, ayah. Lain ngapain dah? Ini ah, dasar. Kerja gak buju semangatnya ke sana? Ya, Tara pengen nanya deh. Silahkan. Terima kasih. 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 Tadi kemarin. Kenapa sih? Ngomongin gue terus? Hah? Ngomongin lo? Ya engga lah, Tar. Udah laras, gak usah selagi itu. Gede deh, Tar. Sebenernya tuh ya. Masalah apa sih? Kalian cuma ngomongin gue. Kau pikir gue gak tau? Sabar dulu, Tar. Lo juga, Nec. Selama ini gue kira yang beneran ada buat gue. Taunya? Lo juga nih tauin gue juga kan? Tauin apa sih, Tar? Gue selalu ada banget lo kan dari kemarin Udah lah kalian gak seberang-berang lagi Gue udah tau gue apa yang kalian ngomongin Maaf banget ya gue gak harus jadi kayak kalian Gue udah capek sama kalian Capek sama kita Kita kalian capek sama lo Kasih dong ngasih tau Tapi ya cerah kalian lah Lo pikir gue gak capek apa dengan cerita kalian Kasih kode-kode nama buat ngomongin orang Breaking news Semua orang udah tau kalian ngomongin siapa Ya gue gak berharap kalian Ngertiin gue sih kalian juga gak bakalan bisa Tapi mulai sekarang Gapasah deh baik-baik ke depan gue Cuma buat nyempein gue di belakang Menjilat lo semua emang Lo semua emang temen yang paling baik Untung lah Eh lo sehara juga Eh ada apa ini Eh udah waktu yang salat 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 Ya gue nanti 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 Eh Tara udah pulang Gimana nah sekolahnya Atau apa man Ada apa taat Mama siap ngadengerin kok Tara capek mah Tara gak kuat Kenapa sih orang-orang gak mau dengerin Tara sekali aja Tara capek denger mama dihina sama ayah Berantem sama ayah Sekolah Tara selalu membayar temen-temen Tara Tapi ujung-ujungnya Tara juga yang sendiri Tara sayang banget sama mama sama ayah Tapi kenapa kalian gak pernah mau dengerin Tara sih Tara salah apa coba sampai kayak gini Tara udah pulang Ayah ma Ayah gak dia ma Dari kerja katanya Mama tau dia bohong kan Semua orang tau itu sayang Tapi kalau kamu ngomong gitu Mama kehilangan harapan jadinya Oh iya sini Mama mau ngasih tau ini Apa nih Buka aja Ini diminta dirikan kamu sama kala kamu Pokoknya yang paling ngomongin sekarang itu kamu Oh iya Tadi Mbak Nisa telepon Katanya suruh telepon balik Jangan lupa ya Oke Aku lanjut aja dulu ya Maksudnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati